Ya kelima, seseorang mungkin telah mendapatkan hidayah tentang beberapa hal, tapi dari satu sisi saja. Yang keempat, yang keempat tadi, seseorang mungkin telah meraih hidayah tentang beberapa hal secara global, namun dia tidak mendapatkan hidayah secara detail dan terperinci, maka dia membutuhkan hidayah secara detail dan terperinci itu. Yang kelima, seseorang mungkin telah mendapatkan hidayah dari satu sisi, namun dia belum mendapatkan hidayah dari sisi yang lain. Ya, ini juga ada beberapa hal ya, jadi semua sisinya kita paham. Dan yang keenam, kalaupun seseorang telah mendapatkan hidayah tentang beberapa hal secara detail, terperinci, Masya Allah dia menjadi seorang yang alim, ulama, yang banyak ilmunya, maka kenapa masih juga meminta hidayah? Jawabannya adalah, agar dia dapat istiqamah, ya, di atas hidayah, ya, sampai azal datang menjemputnya. Jadi hakikatnya, meminta hidayah terus-menerus, kalau dia sudah mendapatkan lima jenis hidayah tadi sebelumnya, kenapa masih juga meminta hidayah? Agar dia diberikan keistikamahan. Begitu ya? Nah, jadi ini keistimewaan yang ada di surah Al-Fatiha. Ihdina al-Siraqa al-Mustaquim. Siraqa al-Ladzina an-Amta alayhim, ghayri al-Mazhubi alayhim, wala al-Dhalim. Hada Firaqun Mustaquim.